Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Afi dalam belajar fisika bersama kali ini saya akan membahas tentang relatifitas kalau kemarin kita sudah membahas tentang kecepatan relatifitas sekarang kita akan membahas mengenai dilatasi waktu, pemuluran waktu kontraksi panjang atau penyusutan panjang dan masa relatifitas kita mulai satu persatu kenapa kok ada penyusutan panjang, ada pemekaran waktu atau pemuluran waktu ada masa relatifitas ini karena benda itu bergeraknya sangat cepat mendekati kecepatan cahaya yang besarnya 3 x 10 pangkat 8 sehingga nanti ada perbedaan hasil pengamatan antara pengamat yang bergerak relatif itu sesuai dengan kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat dan perbedaannya dengan pengamat yang ada diam di bumi nah kita mulai satu persatu saya mulai pelan-pelan karena ini membutuhkan analisis dan juga pemahaman yuk yang pertama ada yang namanya dilatasi waktu yaitu efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian jadi yang namanya dilatasi waktu nanti ada pemuluran waktu ada pemuluran waktu berarti yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi justru nanti waktunya akan semakin cepat dibandingkan orang yang diam di bumi nah orang yang ada di bumi itu menganggap waktunya itu berjalan lebih lama berjalan lebih lama gitu ya nah sebagai contoh eh persamaan matematisnya seperti ini delta T sama dengan delta T0 per akar 1 main V kwadrat per C kwadrat delta T ini adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang berada di luar sistem pengamat yang berada di luar sistem sistem itu adalah yang bergerak berarti ketika dia berada di luar sistem berarti dia bisa saya tulis ini adalah di bumi karena dia di luar sistem ya sistem itu adalah sesuatu yang bergerak itu yang kita amati ini berarti bumi delta T ini ada di bumi atau dia bergerak relatif terhadap kejadian berarti dia tau-tau di bumi diam di bumi nah sedangkan delta T0 nya ini selang waktu yang diukur oleh pengamat yang berada pada sistem berarti pada sistem berarti ada di mana berarti sistem yang kita amati berarti dia bergerak ini saya tulis misalnya lebih mudahnya ini di pesawat yang sama dengan peristiwa yang terjadi peristiwanya kan yang kita amati di luar angkasa ini berarti ini di pesawat atau bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi bergerak dengan kecepatan C atau bisa saya tulis delta T0 ini adalah diam terhadap kejadian berarti kalau dia sama dengan kejadian kan kita bisa menganggap dia diam terhadap kejadian kalau ini berarti bergerak relatif bergerak terhadap kejadian karena ini kan ada di bumi dia mengamati ada di bumi yang ini dia berada di pesawat jangan sampai terbalik ya karena anak-anak ini sering banget salah terbalik dia bingung antara delta T dengan delta T0 gitu ya kalau delta T itu diukur di luar sistem berarti dia di bumi kalau delta T0 berarti sama dengan sistem berarti dia berada di pesawat sebagai contoh ini seorang astronot bergerak dengan kecepatan 0,6C 0,6C berarti kecepatannya ini kita bisa menuliskan V V ini ya V ini berarti 0,6C dan bergerak selama 1 jam yang bergerak siapa? yang bergerak adalah astronot 1 jamnya itu berarti 1 jamnya siapa? 1 jamnya astronot astronot itu berarti ada di pesawat berarti delta T0 nah begitu caranya saya ulangi bergerak selama 1 jam 1 jamnya siapa? astronot astronot itu berada di mana? di pesawat berarti 1 jam ini adalah delta T0 nah begitu nah pertanyaan saya lanjutkan berapa lama astronot itu bergerak menurut orang yang ada di bumi? di bumi itu siapa? delta T nah berarti pertanyaannya berapakah delta T-nya? gitu ya nah kita langsung saja menjawab soal ini kita masukkan ke rumus matematisnya delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat berarti delta T sama dengan akar maaf kita masukkan angkanya delta T0-nya adalah 1 jam per akar 1 min V kuadrat V siapa? V-nya adalah 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat berarti delta T sama dengan 1 per akar yuk kita hitung 0,6 kuadrat berarti 0,36 C kuadrat dengan C kuadrat nanti kan hilang ya kan? berarti tinggal 1 min 0,36 berarti 1 per akar 1 dikurangi 0,36 hasilnya adalah 0,64 betul 0,64 berarti akar 0,64 adalah 0,8 1 dibagi 0,8 1,25 jam nah ketemu yuk kita bandingkan lagi kita bandingkan lagi dengan yang di atas kita lihat delta 0-nya ini ketemunya 1 jam betul sedangkan delta T-nya ketemunya 1,25 jam berarti disini ada apa? selisih waktu kalau menurut orang yang bergerak itu 1 jam kalau menurut orang yang diam ini 1,25 jam berarti lebih lama yang diam makanya ini ditulis pemuluran waktu sehingga nanti sebagai patokan saya bisa menuliskan seperti ini delta T itu pasti dia lebih lama dibandingkan delta T ini ya patokannya ya delta T dia pasti lebih lama dari delta T dia lebih lama berapa jam? 0,25 jam atau 1,4 jam itu ya paham ya? nanti kalau belum paham bisa diulangi lagi penjelasan saya ini yuk kita lanjutkan contoh berikutnya ada paradoks kembar ada paradoks kembar disini ada paradoks kembar ya Andi dan Ari itu berumur 15 tahun ya dia kembar ini dia umurnya 15 tahun kemudian si Andi ini pergi dengan pesawat luar angkasa dengan kecepatan 0,8 C nah ini ada Andi warna biru kemudian ada Ari warna merah dia kembar kembar ini saya taruh disini aja ada Andi warna biru ada Ari warna merah dia kembar kemudian si Andi ini pergi keluar angkasa dengan kecepatan 0,8 C nah Andi pergi dan Ari ini dia masih diam di bumi saya tulis ini bumi ini Ari dia masih diam di bumi kemudian Andi kembali lagi ke bumi setelah 25 tahun menurut Ari yang ada di bumi berarti Ari ini melihat Andi itu dia balik lagi ke sini kembali lagi ke bumi setelah dia perginya itu 25 tahun menurut siapa menurut Ari 25 tahun menurut Ari nah setelah dia kembali ke bumi selama 25 tahun ternyata dia melihat sesuatu yang beda melihat sesuatu yang beda ada yang lebih tua ternyata diantara keduanya ini nah itulah yang namanya paradoks kembang sekarang pertanyaannya berapakah usia Andi dan Ari ketika bertemu kita lihat tadi ya yang jalan-jalan keluar angkasa ternyata dia waktunya lebih singkat ini ya kan lebih singkat lebih kecil dibandingkan orang yang ada di bumi jadi umurnya si Andi yang pergi itu tadi dia lebih muda dibandingkan si Ari yang diam di bumi nah ketika Andi pulang melihat Ari kok tua padahal saya masih muda nah itu sekali lagi namanya adalah paradoks kembang sekarang kita hitung berapakah usia Andi dan Ari ketika mereka bertemu di bumi yuk kita mulai sekarang Andi dan Ari berumur 15 tahun patokan awalnya itu ya kemudian Andi pergi dengan kecepatan 0,8 berarti V nya ini oke sekarang 25 tahun ini siapanya nah 25 tahun ini ternyata 25 tahun ini adalah ini apa menurut Ari yang ada di bumi berarti ada di bumi berarti adalah delta T karena dia berada di luar sistem saya tulis berarti ini delta T nya adalah 25 tahun kemudian V nya adalah 0,8 yuk yuk kita masukkan ke dalam persamaan matematisnya delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 main V kuadrat per C kuadrat yuk kita mulai jadi ini 25 saya taruh disini aja 25 delta T 0 nya yang kita cari ya kan menurut si Andi perginya itu berapa lama akar 1 main 0,8 C jangan lupa dikuadratkan per C kuadrat ini berarti bisa saya kalikan ya delta T 0 saya taruh di bawah sini sama dengan 25 1 main berapa ini 0,8 kuadrat 0,64 C kuadrat itu kan bisa dicoret berarti menjadi 25 akar 1 kurangi 0,36 berarti 0,36 akar 0,36 berarti 0,6 25 x 6 berarti 15 tahun nah 15 tahun ternyata si Andi menurut Andi dia itu perginya cuma 15 tahun sedangkan Ari melihat Andi itu perginya 25 tahun jadi umur Andi adalah dia perpisahnya berapa tahun ini pada saat usia berapa tahun 15 tahun ditambah si Andi perginya berapa tahun 15 tahun sehingga umur Andi adalah 30 tahun menurut si Andi sedangkan umur Ari yang dia diam di bumi dia pisahnya 15 tahun kemudian ketemu lagi setelah dia pergi 25 tahun berarti ini ditambah 25 jadi usianya menjadi 40 tahun nah orang kembar kok bisa beda usia ini ini namanya paradoks kembar karena ada salah satunya dia bergerak dengan kecepatan cahaya itu adalah paradoks kembar sebagai apa namanya penjabaran di dilatasi waktu itu tadi begitu ya semoga kalian bisa memahami penjelasan ini sekarang saya lanjutkan mengenai kontraksi panjang atau penyusutan panjang nah disini berbeda dengan yang dilatasi waktu itu tadi justru kalau ini kalau dia bergerak dia melihat sesuatu itu menjadi lebih pendek justru lebih pendek ya ini persamaan matematisnya L sama dengan L0 akar satu men V kawadat per cek maksud L0 adalah pengamat yang diam sedangkan L adalah diamati pengamat yang bergerak dia tentunya melihatnya akan lebih pendek kenapa bisa lebih pendek karena kepekaan mata kita dalam mengamati ketika kita bergerak yang sangat cepat itu mata kita tidak cukup pekal untuk mengamati sebuah benda itu jadi panjangnya itu seolah-olah menjadi lebih pendek contoh ini sebuah jembatan dengan panjang 50 meter berarti ini diamati oleh pengamat yang diam 50 meter ini berarti adalah L0 jika diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 4 per 5 C berarti ini V tentukan panjang jembatan yang teramati teramati oleh yang bergerak berarti L kalau ini lebih mudah logikanya L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kita tinggal masukkan angkanya L0 nya 50 akar 1 min 4 per 5 C dikuadratkan per C kuadrat hasilnya adalah 50 akar 1 min 4 per 5 4 per 5 ini berapa ya adalah 0,8 sama kan 0,8 ini C bisa hilang 1 kurangi 0,8 maaf 0,8 dikuadratkan berarti 0,64 begitu kan 0,64 0,64 ini berarti 1 kurangi 0,64 hasilnya adalah 0,36 sama ya seperti tadi 50 akar 0,36 adalah 0,6 6 kali 5 adalah 30 meter nah jadi jembatan ketika diamati oleh pengamat yang bergerak itu panjangnya menjadi lebih pendek yaitu 30 meter sebenarnya panjangnya sama cuma dia teramati lebih pendek gara-gara apa gara-gara mata kita itu tidak cukup kuat untuk mengamati ketika kita berjalannya sangat cepat itu tadi nah itu yang namanya adalah penyusutan panjang atau kontraksi panjang sekarang yang terakhir ada masa relativistik persamaannya seperti ini M sama dengan M0 per akar 1 main V kuadrat per C kuadrat persis dengan dilatasi waktu itu tadi ya M adalah masa yang bergerak M0 adalah masa diam penjelasannya persis seperti tadi penjelasannya nah sekarang berapakah atau pertanyaan ini masa diam benda 48 kg masa diam berarti apa M0 kemudian jika bergerak dengan kecepatan 5 per 13 C berarti ini adalah V nya tentukan masa relativistiknya kita bisa menghitung mudah sekali dalam perhitungannya berarti kita tinggal masuk ke rumusnya saja M sama dengan M0 per akar 1 main V kuadrat per C kuadrat berarti M sama dengan 48 per akar 1 minus 5 per 13 C dikuadratkan per C kuadrat berarti M sama dengan 48 per akar 1 min 1 apa ini ini ketika kita hitung 5 kuadrat itu adalah 25 kemudian 13 kuadrat itu adalah 169 ketika ini kita samakan penyebutnya kita bisa memperoleh hasil samakan menjadi 169 semua ya berarti menjadi akar 144 per 169 setelah dihitung akar 144 adalah 12 ya akar 139 adalah 13 jadi masanya adalah 48 kali 13 per 12 sehingga masanya adalah 52 kilogram nah masanya lebih besar dibandingkan masa yang diam kenapa karena dia bergerak dengan kecepatan cahaya begitulah tadi penjelasan dari dilatasi waktu kontraksi panjang dan masa relativistik semoga kalian bisa memahami video ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih